Intro Tips pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Lynch Korsby yang menulis berjudul Tips Avoiding Silly Fight Tips untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu karena sering orang menikah hidup bersama jangka panjang ini bertengkar hal-hal yang itu-itu saja hal-hal kecil yang tidak penting bahkan bukan berupa dosa tapi hanya berupa kebiasaan tapi itu menjadi pertengkaran terus-menerus kenapa terus-menerus? karena itu sudah menjadi kebiasaan atau kelemahan si pasangan misalnya pasangannya tidak rapi, taruh anduk sembarangan mencet odol, tidak dari bawah tapi dari tengah lalu hal-hal kecil lainnya yang serupa seperti itu nah itu memang tipikal orang yang mungkin dia baik hati dia suka bergaul, dia murah hati, dia ceria tapi tidak rapi nah, tidak rapinya ini dipertengkarkan seumur hidup sepanjang pernikahan bisa bertengkar hal yang sama terus-menerus jadi bagaimana kita bisa menghindarkan hal-hal semacam ini dan menikmati pernikahan yang bahagia tips yang pertama maka kalau itu bukan berupa dosa mencuri, berbohong itu dosa tapi kalau coba naruh sendal tidak rapi bisa tidak Anda tidak ingin merubahnya tapi Anda melengkapinya kalau Anda orang yang rapi, teliti mungkin Anda tidak ahli marketing, tidak suka gaul, tidak bisa cari duit Anda melengkapi kekurangannya sehingga pasangan Anda justru menjadi membutuhkan Anda karena hal yang Anda sukai dan Anda lakukan dengan senang hati Anda merapikan dengan senang hati menaruh barang pada tempatnya dengan senang hati pasangan Anda senang sekali bersyukur menikah dengan Anda sebaliknya, kalau Anda gimana sih menaruh begini, gak bisa begitu jangan-jangan nanti dia menyesal menikah dengan Anda dan mulai mengingat mantan nah, perselingkuhan bisa terjadi mari kita mencoba menyiasati hal-hal kecil ini dengan justru melengkapi pasangan dan jangan biarkan ya setan berkata enakan dia dong dia harus berubah dong dia akan berubah kalau dia bahagia dan dia bahagia kalau dia dicintai dan dia dilengkapi hal yang menjadi pertengkaran terus-menerus biasanya juga kesalahan yang pernah terjadi memang pasangan pernah berbuat salah dan mungkin kesalahan-kesalahan besar atau fatal maka kalau dia sudah minta maaf atau sudah terjadi mungkin dia gak minta maaf tapi kita bisa melihat dari perilakunya dia berubah karena ada beberapa orang yang punya prinsip wah saya gak perlu minta maaf yang penting saya berubah dia tipe yang tidak bisa mengungkapkan isi hati dia introvert dia punya pikiran bahwa yang penting berubah nah, hal-hal semacam ini maka tidak perlu menuntut dia minta maaf karena kita melihat permintaan maafnya dalam bentuk perilakunya yang kedua apabila dia betul-betul sudah minta maaf maka itu tidak perlu diungkit kembali dalam pertengkaran selanjutnya karena itu akan mempertajam kecewa kepaitan dan menjadi bahan pertengkaran yang tidak ada habisnya kita perlu belajar untuk melupakan yang lalu gak bisa, memang gak bisa paling tidak mengampuni bukan paling tidak harus mengampuni lalu mengampuni itu berarti tidak mengungkit-ungkit kembali walaupun kita tidak bisa melupakannya tapi kita tidak mengungkitnya kembali karena orang yang salah itu biasanya kebanyakan memang sudah merasa salah sehingga dia tidak perlu dipersalahkan tapi kita ampuni kita lengkapi kita menyesuaikan diri oh dia itu orang yang gak teliti oh dia itu gak bisa pegang uang ya sudah jangan dikasih uang banyak-banyak gitu ya jangan dikasih kepercayaan untuk mengelola sebelum dididik kalau dididik dilatih diberi kepercayaan bertahap maka suatu saat pasti bisa juga kalau itu tidak dijadikan bahan pertengkaran yang selalu diungkit hukum perilaku mengajarkan bahwa orang perilakunya bertambah baik bertingkah laku yang baik kalau hatinya bahagia hatinya bahagia kalau dia dicinta diterima apa adanya ketika dituntut dia malah makin mengkristal memang saya begini kamu cinta apa tidak maka hal itu menjadi pertengkaran seumur hidup tapi ketika orang diterima dilengkapi dia bahagia dia justru akan berubah dalam hal itu maka karena itu belajarlah untuk menerima apa adanya mencintai melengkapi dan menikmati kebahagiaan di dalam pernikahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati